Ini kan memang domestic investor banyak membeli, terutama bank. Tapi memang kalau kita lihat, ke depannya strategi yang baik adalah kita harus mengundang non-resident atau asing kembali membeli SBN kita sementara para pembeli pada saat ini, baik itu bank ataupun monetary authority, bisa menyalurkan dananya untuk sektor real. Nah, guna mencapai tujuan tersebut, maka rupiah yang lebih kompetitif adalah nilai plus, ditambah memang kalau reaksi yield yang lebih tinggi menjelang BI menaikan suku bunga, menurut saya akan memberikan double positif untuk asing ini masuk dan consider sebagai medium term atau bahkan long term investor di Indonesia. Jadi kuncinya yieldnya harus lebih menarik yang bisa dicapai dengan kenaikan suku bunga BI, sementara rupiah bergerak dengan baik menuju level yang lebih kompetitif. Baik artinya cara mengundang investor itu dengan BI menaikan suku bunga begitu ya Pak? Salah satunya, karena untuk menjaga imbal hasil tetap menarik. Tapi kalau kita lihat memang dari sektor perbankan, domestik kan banyak yang beli. Nah, ini juga artinya dana tersebut nggak tersalurkan ke sektor real. Nah, mungkin peran serta pemerintah perlu di sini agar mereka bisa kerjasama supaya bank mau untuk dapat jaminan contohnya memberikan kepada sektor-sektor real yang contohnya perlu sekali didukung. UMKM, sektor jasa, atau bahkan sektor kreatif dan sektor-sektor lain yang dinilai mampu untuk membawa suatu motor baru bagi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, Pak Enrico ini kan ada pandangan begitu ya Pak yang menyatakan begitu. Meskipun Fed menaikan suku bunga, namun kalau resesi benar-benar terjadi sebetulnya obligasi RI ini masih menarik nggak sih Pak ketimbang obligasi Amerika Serikat begitu. Karena investor ini kelihatannya cenderung wait and see begitu Pak. Ya, masih. Jadi dua hal tersebut, rupiah yang lebih kompetitif tapi imbal hasilnya belum menarik menurut saya. Jadi memang ke depannya di sini kuncinya adalah dengan kondisi makro fundamental Indonesia yang sangat menarik menurut saya pada saat yield dirasa akan cukup spread-nya dengan US Treasury mereka akan kembali. Salah satunya bisa dicapai dengan BI punya exit strategi dan juga menaikkan suku bunga mereka sementara ekspektasi inflasi memang memerlukan suku bunga kita untuk digerakkan menuju normalisasi ke level yang lebih tinggi. Iya Pak, tapi kalau kita bandingkan bukankah yield kita masih lebih tinggi ya Pak nilainya? Kalau secara real kita masih jauh lebih baik. Jadi menurut saya investor kan juga sekarang melihat ada perbedaan imbal hasil yang menipis, masih positif. Tapi kalau kita bandingkan benchmark dengan benchmark rate pada saat Fed Fund mencapai 3,5%, BI rate di 3,5%, bukan tidak mungkin malah resident investor sendiri yang menekan pembelian US dollar dan sementara itu mereka akan menjual obligasi domestiknya. Nah, jangan sampai mungkin hal itu menjadi suatu permulaan dari hal yang menyebabkan outflow dari resident. Karena pada saat ini outflow yang dari non-resident memang bersifat gradual tapi menurut saya cukup baik. Dalam arti memang proporsinya sekarang sudah cukup rendah jadi resiko untuk outflow lagi dari non-resident bisa terjaga. Jadi maksudnya di sini selain menarik investor asing kembali kita juga harus memastikan bahwa dana resident ini tetap menarik untuk investasi di Indonesia. Karena mereka juga lebih paham. Tapi kalau dari asing menurut saya, Mbak Syinta, perbedaan imbal hasilnya pada saat ini masih kurang menarik.